Halo Klaxoners, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel Klaxon Online Oke, di hari ini sekarang saya mau coba cari orderan Apakah orderan hari ini akan rame atau enggak ya Jadi saya aktifkan 2 aplikasi aja lah, supaya nggak ribet Maxim sama InDriver Tapi sebelum itu kita isi bensin dulu ya Wah, nggak bisa deh Saya isinya Pertamax coy, habis Nggak ada Oke, tapi sebelum itu buat kamu yang baru gabung channel ini Kamu bisa tekan dulu tombol subscribe Untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang Membahas tentang aplikasi Ojek Online Ah, masker nih jatuh-jatuh terus, males lah Baik itu gue Jack, Maximin Driver, apa lagi ya Grab dan ya masih banyak lagi Oke, sebelum itu buat kamu yang berencana cari-cari holder buat Onbit Saya rekomendasikan holder yang seperti saya pakai ini Ini holdernya terbuat dari aluminium full Cuy, kuat Ini saya udah mau hampir setahun saya pakai Masih terlihat kokoh Dan untuk harganya, harga tidak membahungi kualitas Jika kamu ingin beli, kamu bisa klik link tokonya ada di deskripsi Dan buat kamu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan Ojek Online Misalkan saya nggak balas di komentar Karena alasannya, jawaban yang harus kamu dapatkan itu panjang penjelasannya Maka sebaiknya kamu gabung di grup telegram clockson online Nama grupnya Petarung Jalanan Online PGO Link grupnya ada di deskripsi itu, grup telegram ya Kalau kamu belum punya telegram ya daftar lah Itu sama kok dengan Whatsapp ya Isi bensin nggak ya? Boleh lah Ini bensinnya masih ada dua batang sih Batang yang itu ya? Bukan, bukan batang itu Mesti ada dua garis lah Jadi saya itu biasanya kalau udah mulai on-beat Biasanya isi bensin itu sekitar Rp20.000 aja Itu minimalnya itu harus Rp20.000 Kalau orderan ramai ya bisa Rp30.000 Tapi dilihat, yang penting saya pagi-pagi itu setiap kali mau on-beat Saya isi Rp20.000 aja dulu Oke, saya isi bensin aja dulu Pas kebetulan di depan itu udah ada pom bensin Jadi saya matikan dulu kamera ya Oke, jadi selesai Sekarang sudah full berapa batang Tadi dua, jadi satu, dua, tiga Oke lah, dia naiknya dua batang lah Baris ajalah, geli saya dengar batang Dua baris, oke, oke, oke Bukan batang ya baris Sekaligus sih tukar uang Karena kita Ojek Online itu butuh uang kecil Dan sekarang kita buka aplikasi Maksim Oke, sebelum itu saya mau top up dulu Maksim lah Ini sisa Rp6.000 Ya, Rp6.000 Wah, banyak coy, orderan Biasanya isinya itu, ya ini selesai Saya biasanya isinya Rp20.000-an Jadi kalau ICP itu, dia biaya adminnya hanya Rp2.000 Jadi masuk Rp7.000, bayar Rp9.000 Udah, udah mas Oke, mas saldo diterima Dia memang belum muncul di sini, belum tertambah Dan saya aktifkan, jangan lupa juga Lah kan, kita konfirmasi aja Eh, dekat coy, SPBU Pal 2 Udah di SPBU saya Ini saya sudah tiba Nomor pelanggan terdaftar di negara biaya panggilan Tergantung pada penyedia layanan komunikasi seluler Berapa sih nomornya? Plus 1 Oh, enggak Oke, enggak masuk Ini saya enggak pakai pesan custom Karena sudah dititik Ngapain pakai pesan template saya yang sering saya pakai Halo, selamat pagi Astaga Oke, kita telepon lah Mana yang tadi Halo, selamat pagi Iya Di mana di keluar Pas keluar, keluar SPBU Di sebelah, ada Olimart sini Kita pakai jaket hijau ini kan ya Oke Nah, ternyata memang di sini posisinya bagus sih untuk onbeat Kalau kamu di daerah Menadong Karena di sini itu tempat kayak seperti terminal Dari kota Menadong Jadi kamu kalau mau onbeat, cari lihat posisi yang pas untuk onbeat Dan seperti tadi, customernya ternyata masih di mobil Oh, ya itu Ya, sana customernya Pagi Yang ke Dinas Parawisata, kan kak? Oh, ya Sudah 9.000 Oke, terima kasih Dicomprot dulu coy Comprot-comprot Comprot-comprot-comprot-comprot Ini harus steril sekarang Oke, selesai Nah Ini buat kamu yang nanya-nanya Bang Kok GPS saya biasanya lari-lari, bang? Ya diikat kalau GPS-nya lari-lari, kan? Jadi nanti saya akan tunjukkan buat kamu yang GPS-nya lari-lari Ini saya aktifkan dulu in driver ya Jadi kamu bisa setting ke akurat Lah, kantor kota sih Kota dong coy Oke, online Jadi buat kamu yang GPS-nya biasanya lari-lari Lari-lari Kamu ke settingan GPS Gimana ya? Biasanya sih ada di sini Biasanya tap on rate sama Kamu tekan lama aja ini Kalau di Vivo ini nggak ada akurat tinggi Hanya gini aja Hanya lokasi, ya gitu Tapi ada yang aplikasi yang lain Yang keakuratannya tinggi Nah, masuk lagi baik Akun saya ini akun non-prioritas Jadi yang akun non-prioritas ini Udah jadi berasa kayak akun prioritas dah Oke, jadi ini kita chatting Ying Suzel Ambil arah tenggara di jalan main cat Menuju jalan WZ Yohanes Lumayan jauh cuy Udah nggak ada driver ya Yang prioritas-prioritasnya mana? Biasanya kalau akun non-prioritas itu kalau Kiri kanan Belok kiri Oh, oke Oke, kiri ya Tanan aja deh Ya, enggak lah Nggak apa-apa Biasanya itu kalau aku non-prioritas itu Setelah 3 ratus Belok kiri ke jalan Ya sudah, diam aja Kamu aja yang diam Kalau aku non-prioritas Kalau Lah, bentar Itu bunyi sesuatu yang aneh Tadi ada Bunyi peng-cancelan orderan Rasain lo Itu Orderan dibatalkan Nggak apa-apa lah Udah jalan sampai sini Dibatalkan cuy Jadi kamu yang sering Boong Nangis-nangis Udah deket Ya udah Sama Kita nasibnya sama Cuy Ya, resikonya Ojek online Ya gitu Udah deket Dikancel Nggak apa-apa lah Kita bawa santai aja Ya kan Tadi juga saya sudah Konfirmasi juga kan Sama si Sudah chatting juga Nggak tau dia baca atau enggak Udah lah Itu nggak Nggak akan masuk di Parameter negatif Jadi sekarang Aktifkan lagi Driver Jadi seharusnya ini Cepat kalau Maksim Kalau kamu mau cari orderan Ini cepat Ini akun saya Saya tunjukkan lagi ya Jadi buat kamu mungkin Yang baru gabung di channel ini Kamu belum tahu Akun saya ini Aku non-prioritas Jadi saya harus Astaga Masuk lagi Ini yang tadi kayaknya ya Bentar ya Saya lihat Apakah ini yang tadi Atau bukan Lah iya Yang tadi cuy Tapi lebih deket Tadi masuk ke dalam Lebih jauh Jadi Oke Ini udah sampai Di titiknya Mana Tujuan Anda Kok nggak ada ya Biasanya sih disini Pagi Oh ya Sudah betul Berarti Customer yang tadi Yang memesan Terus dibatalkan Dia bilang tadi apa Sesuai itu Tadi salah Tadi katanya Salah pesan Ini namanya rejeki Nggak kemana Kalaupun di cancel Di order Kalau di order lagi Ya pasti masuk ke kita Ya kan Makanya pembawaannya Santai aja Jangan terlalu Dibuat stress Oke Pagi Yang ke PT.3 Jujur Kangka Oke Malah jalan Sudah Ambil arah utara Di jalan Teling 50 Lorong 3 Menuju Jalan Tolong Sepit Oke Waduh Ini orderan Keempat maksim Orderan keempat maksim Layanannya Baik semua Oke Padahal akun saya ini Akun non prioritas Bentar ya Selesai ini Saya tunjukkan Kepada kalian Jadi ini Saya heran ini Apakah kurang Prioritas disini ya Dimana maksim-maksim Prioritas yang lain ya Iya kak Di kantor wali kota Kang Oh ya Ke arah timur Lalu belok kiri Belok kiri Lalu belok kiri 8000 kak Terima kasih Oke Ini selesai Tadi sampai dimana ya Pembicaraannya ya Oh iya Saya mau tunjukkan ini Saldo saya Eh saldo Kok saldo sih Oh iya Oh iya layanan Hah Lupa Ini akun saya Akun bekerja Tapi ini udah berasa Prioritas banget sih Karena ini udah dapat Empat layanan Yang tadi dibatalkan kan Yang satu Jadi empat layanan Baik semua Oh iya lupa Ini semprot belum Ini harus lebih steril Sekarang Oke Ini driver saya aktifkan Jadi buat kamu yang mau setting Untuk GPS ya Ini settingan umum di HP kamu Tadi kan udah saya tunjukkan yang pertama Nah untuk settingan yang selanjutnya Itu kamu pergi ke GPS Nah di GPS ini kamu setting disini Setelah GPS Nah kamu klik di profil kamu Dan kamu ke tips akurasi lokasi Ya sudah Klik aja ini Setelan lokasi anda sudah optimal Udah gitu aja Nah ini masuk In driver Ditolek Udah gitu aja settingan saya Untuk mapsnya Dan sekarang Oke karena Orderan layanan baik Udah gak masuk Jadi kita cari food Ini ada layanan Oh apa Pembeliannya Di Indomaret Tapi sepertinya ini ya Real Karena dia udah kasih Nomor teleponnya Nah dapat bike lagi Bike 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 Iya Kita dapat Bike lagi Tutup Kita udah chatting Kita menuju 3 menit Oke Gak tau ini Saya ubah Ah ya Diam udah Diam 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 Kamu aja yang Diam Saya gak tau Saya ubah settingannya Apa ya Ini akun saya Jadi gini Sejak yang Video kemarin Ya mungkin Kamu sempat nonton Yang saya lapor-laporkan Orderan-orderan Fiktif itu Nah itu Dua hari saya gak Onbeat Di Maxim Dan hari ini Saya onbeat Dan akun saya Kok jadi Gacor gini ya Apa Akibat karena Saya sering lapor-laporkan Di admin Tentang orderan Fiktif ya Akun-akun orderan Fiktif Makanya Dikasih hadiah Berharap Gak lah Gak tau Apa yang terjadi Tapi itulah Yang dilakukan Oke Ini udah sampe Di titiknya Sudah tiba Mana ya Konfirmasi Ke customer Jadi ini orderan Ke berapa Ke lima Orderan ke lima Baik Oke Iya Iya kak Oke Oke Terima kasih Selesai Orderan ke lima Layanan bike Ini dari tadi Udah Minta-minta Di top up Dia Iya Oke In driver Nyalakan Lagi Ini saya mau onbeat Sampai jam Sore lah Jam 3 Habis lah Ini ada yang dekat-dekat Padahal Ada yang 400 meter 300 meter Tapi gak masuk Nah Kayak ini Nah ini Masuk lagi Kita berikan Berarti ada rating Yang lebih tinggi Dari saya Di daerah sini Pikirnya gitu aja sih Kenapa gak masuk Otomatis ke saya Gak apa-apalah Kita yang penting Masih ada maksim Masih ada yang Bisa diharapkan Ini dari tadi Kurang muncul Mati Muncul mati Ya udah Nah Masuk lagi Cuy Orderan ke Berapa ini ya Ke 6 Tadi saya mulainya Jam Jam 8 Setengah 8 Saya mulainya Setengah 8 Ini jam 9 Lewat 10 Berarti Sekitar Hampir 2 jam Ya Hampir 20 menit lagi Di 2 jam Maksimbo Ini Tris atau Balai Jokang Babali Jokang Boleh Terima kasih Oke Orderan keberapa ini ya 10.000 Disomprot dulu Cuy Udah minta-minta Di top up Aplikasinya Habis Habisin aja dulu Jadi ini udah Orderan ke 6 Apakah masih Akan masuk Baik Kalau ditunggu Dikit Kayaknya masih bisa deh Jadi hari ini Udah 6 Orderan Baik Semua Nah Ini muncul lagi Orderan Fiktif Ini pembelian Sopi Minta lah Konfirmasi Kita telpon Kita langsung Telpon Langsung Kita Maki-maki dulu Orangnya Kita maki-maki dulu Orangnya Panggilanmu Sedang Dialihkan Iya Udah gak mau Dia Ini saya sudah Tiba Kenapa gak mau Angkat pak Ini nomor penipunya Ini ganti-ganti Terus Cuy Kita laporkan Lagi nomornya Panggilanmu Sedang Dialihkan Jangan Bentar Tunggu sampai sistem Memberitahu pelanggan Jadi biasanya Kalau kita lapor-lapor Gini itu Kita dapat Orderan Baik Dah banyak Ini yang Di video sebelumnya Yang saya pernah bahas Tentang orderan Fiktif Dan sekarang Saya mau Coba ambil Ini saya batalkan Dengan alasan Pelanggan Saya tidak bisa Menghubungi pelanggan Kalau pelanggan Tidak datang Tidak bisa Karena harus nunggu Waktu gratisnya Selesai Kalau Pelanggan Membatalkan Orderan Bisa jadi Juga Tinggal kita lihat Apa respon Dari si penipu ini Kalau kita batalkan Di orderan Dibuat dengan salah Orderannya tetap Akan muncul Di dalam Daftar orderan Oke Nah Udah masuk Di dalam Daftar orderan Terselesaikan kan Tadi 7 Sekarang udah jadi 8 Disini kita laporkan Jadi disini Tindakan Ke feedback Dan Pesan untuk Administrasi Blokir 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 Ini penipu Oke Sudah dikirim Lalu kita Ketindakan Kita Beri penilaian Dan kita Buruk Ini Ini Orderan Ini penipu 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 Oke Kita lihat Apakah Masih ada Dia di Paling dekat Semua Masih ada Masih ada Kalau masih ada Yang penting Kita udah laporkan Kita minta lagi Terus kita Sudah tiba Ya Sudah tiba Nah Ini kan Udah Karena udah Laporkan Jadi disini Saya batalkan Aja Karena ya Memang masih ada Terus orderannya Disini Batalkan Tapi orderan Dibuat dengan Salah Dan disini Penipu Disini Saya tulis Penipu Orderan Fiktif Dan saya Kirim Ini langsung Terbatalkan Dan Kalaupun Dia akan Muncul Nanti Akan Muncul Di Daftar Orderan Dan Di catatannya Nanti Akan Muncul Juga Apa Yang Kita Tulis Tadinya Nah Coba Lihat Nah Ini Penipu Orderan Fiktif Itu kan Udah Tertulis Jadi Biar Itu juga Yang penting Udah Dilaporkan Di Administrasi Dan Kita Udah Peringatkan Jadi Driver Lain Nggak Ambil Orderan Ini Disini Saya Mau Ambil Lagi Mana Ya Orderan Yang Food Dan Shop Ambil Kue Delivery Oke Konfirmasi Kita Pesan Ke Customer Terus Kita Langsung Menuju Ke Titiknya Pagi Pak Mau Ambil Delivery Ambil Kue Oke Ini Ongkirnya Nanti Disana Kang Oh Iya Oke Terima kasih Pak Oke Ini Mulai Jalan Kita Ke Bank Mandiri Bank Mandiri Sebelah Kanan Kiri Kanan Kiri Oke Ini Udah Sampai Di Bank Mandiri Bentar Kita Telepon Dolo Orangnya Memang Pas Di Bank Mandiri Atau Dia Hanya Gunakan Titik Aja Cuacanya Ini Udah Udah Ujad Bicet Selamat pagi Kak Ini Dari Maksim Kak Yang Mau Antar Kue Kita Di Depan Mandiri Sebelah Mana Di Lobby Oh Ya Oke Kita Parkir Dulu Disini Kita Dikit Olahraga Olahraga Dikit Jalan Ya Iya 7 Ribu Kak Terima Kasih Oke Ini Selesai Wah Makin Banyak Orderan Karena Udah Mau Hujan Coy Ini Kalau Hujan Terpaksa Nggak Sampai Sore Dah Berapa Orderan Hari Ini 10 Bukan Bukan 10 Dibatalkan Ada 1 2 3 Ya 3 7 Udah 7 Orderan Oke Nanti Dilihat Apakah Bisa Sampai Sore Atau Nggak Tergantung Cuaca Juga Ini Cuacanya Udah Mendung Saya Nggak Bawa Jajan Oke Sekarang Sudah Jam Setengah Tiga 20 Menit Lagi Jam Tiga Oke Jadi Hari Ini Lumayan Karena Tadi Sempat Juga Hujan Setengah Jam Saya Terhenti Istirahat Dan Sekarang Kita Lihat Untuk Di Maksim Jadi Saya Sudah Tunjukkan Kepada Kalian Bahwa Akun Saya Ini Akun Bekerja Dan Saldo Saya Sekarang Sudah Minus Minus 426 Dan Hari Ini 17 Orderan Tapi 3 Orderan Yang Dibatalkan Misalnya Ada Berapa Orderan Dibatalkan Ini Satu Dibatalkan Ini Dibatalkan Dua Tiga Ya Tiga Tiga Orderan Dibatalkan Pagi-pagi Itu Banyaknya Baik Bisa Dilihat Baik 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 Dan Sekarang Saya Tunjukkan Untuk Hari Ini Tadi Saya Isi Bensin 20.000 Ya Kan 20.000 Sekarang Masih Ada Dua Batang Lagi Tadi Pagi Kan Ada Sisa Jadi Perkiraan Isi Bensin Itu 20.000 Ya 20.000 Itu 2 liter Dan Kalau Di motor Saya Ini Ini Di Indikator Ini Ya Semoga Terlihat Intinya Disini Ini 54.3 Kilometer Per liter Jadi 2 liter Itu Dia Bisa 100 Kilometer Perhitungannya 100 Kilometer Jadi Saya Mau Tunjukkan Untuk Hari Ini Berapa Jarak Yang Telah Saya Tempu Dan Berapa Juga Penghasilan Bersih Yang Saya Dapat Nah Ini Di Statistik Nah Bulan Lalu Saya Dapat 500 500 Ya 510.000 60 orderan Bulan Ini 368 46 orderan Jadi Saya Mainnya Itu Tidak Full Bisa Dilihat Saya Tunjukkan Disini Nah Ini Yang Tanggal Kemarin Bulan Kemarin Tanggal 2 Ini Saya Mainnya Tanggal 3 Tanggal 7 Tanggal 8 Tanggal 11 12 14 15 19 20 Jadi Hanya Berapa Hari 1 2 3 12 Hari Jadi Dalam Waktu 12 Hari Saya Onbit Di Maksim Dapat 510.000 Dapatnya 573 Tapi Karena Potongan Komisi 63.000 Dapatnya 510 Itu Bersih Bulan Lalu Dan Bulan Ini 300 Masih Sementara Bulan Berjalan Nah Untuk Hari Ini Tanggal 23 Jarak Jarak Saya Tempu Sudah 52 Kilometer Artinya 1 liter 1 liter Pertamax 10.000 Masih ada Sisa 1 liter 1 liter 1 liternya kemana 1 liternya itu Ke Inriver Karena Saya Juga Main Inriver Ya Dapat 3 Lumayan Tapi Inriver 34.000 Emang 1 liter Jadi Ini 2 liter Ya Perkiran Begitulah Gak Tahu Hitung Kotor Jadi Taruh 2 liter Jadi Penghasilan Bersihnya 11.000 110.000 Sebenarnya Dapatnya 124 Tapi Potong Komisi 13.000 Saya Dapat 110 110 Ditambah Inriver 34 140 Tambah Tips Tips Sudahlah Gak usah Tips Tips Dari Customer Jadi 140 120 Ya 100.000 Sehari Ini Bersih Kotornya Gitu Aja 100.000 Bersih Gitu Capek Kalau Mau Hitung Apa Adanya Aja Dan Ini Saldo Minas Masih Pingin Narik Caya Tadi Startnya Jam 8 Setengah 8 Oke Setengah 8 Masih Banyak Korderan Matikan Saya Udah Lanjut Pulang Ya Karena Hari Ini Masih Ada Lagi Aktivitas Yang Gak usah Lakukan Inriver Nyalain Satu Dapat Lumayan Arah Pulang Kesana Sekarang Jam 3 9 10 11 12 1 2 3 7 Jam 100.000 Boleh Dipotong Hujan Tadi Sejam Istirahat Jadi Begitulah Untuk Kojek Online Itu Enaknya Waktunya Flexible Jadi Kamu Kalau Mau Narik Silahkan Gak Mau Narik Silahkan Dapat Uang Untungnya Kamu Gak Dapat Uang Ya Ruginya Kamu Tapi Perhitungan Ini Masih Masih Ada Yang Lebih Tinggi Pasti Lebih Dari Saya Ada Yang Hampir 300 Wah Keren Kalau 300 Itu Kalau Memang Dia Fokus Full Time Full Time Dari Pagi Malam Bisa Dapat 300 Oke Jadi Demikian Dulu Untuk Video Kali Ini Jadi Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Karena Masih Banyak Lagi Orderan Orderan Ojek Online Yang Saya Akan Jalankan Dan Jangan Lupa Untuk Like Jika Suka Dislike Kalau Nggak Suka Sampai Jumpa Di Video Klaxon Online Selanjutnya Bye